Intro Kembali lagi bersama kami, saya Angga Sas Muntapura Dan saya Michael dalam course Time Value of Money Application Berdasarkan formula Time Value of Money, memang cara penghitungan Time Value of Money itu relatif cukup kompleks Namun dengan adanya tool seperti Excel ataupun TVM Calculator, terlihat ini akan mempermudah penghitungan Mari kita masuk contoh soal pertama, misalnya ada soal seperti ini Apabila ingin diperoleh dana sebesar 50 juta dalam 5 tahun dari sekarang, berapakah uang yang harus ditabungkan saat ini? Jika uang tersebut disimpan dalam suatu instrumen investasi yang memberikan tingkat bunga sebesar 6% per tahunnya Dari soal ini, kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah yang perlu kita hitung? Yang mau kita hitung adalah tentu saja present value Mengapa demikian? Karena jelas sekali dalam soal disebutkan berapa uang yang harus ditabungkan saat ini Supaya dalam 5 tahun lagi kita mempunyai dana sebesar 50 juta Uang yang ditabungkan saat inilah yang menandakan bahwa kita harus mencari present value Mari kita berhitung bersama-sama di Excel Pertama-tama, saya akan memasukkan terlebih dahulu data yang diketahui Yang pertama adalah future value diketahui senilai 50 juta Lalu, tingkat bunga adalah 6% setahun Periode adalah 5 tahun Untuk menghitung present value, kita dapat menggunakan formula Sama dengan PV dalam kurung rate Rate ini adalah tingkat suku bunga Yang mana dalam soal ini angkanya adalah 6% Ini tergantung settingan Excel pada komputer Bapak Ibu ya Ada juga yang menggunakan titik koma, ada juga yang menggunakan koma N per adalah jumlah periode Kita memasukkan angka 5 karena kita akan menabung selama 5 tahun Sedangkan PMT, PMT ini akan diisi untuk pola anuitas Kita telah membahas secara mendalam mengenai konsep anuitas pada konten sebelumnya Sederhananya, anuitas itu terjadi ketika adanya arus kas dengan nominal yang sama Yang terjadi secara terus menerus lebih dari satu periode Arus kas ini bisa merupakan kas in flow ataupun kas out flow Dalam soal ini, tidak ada arus kas yang dimaksud Sehingga bukan merupakan anuitas Dengan demikian, PMT dapat kita kosongkan saja FV FV ini merupakan future value Di soal ini, nominal future value adalah 50 juta Sedangkan type, type hanya diisi untuk yang berjenis annuity Apabila arus kas annuity terjadi pada akhir periode, maka kita isikan saja 0 Namun, apabila kas flow terjadi pada awal periode, kita isikan angka 1 Untuk soal ini, kita bisa kosongkan saja karena bukan merupakan annuity Lalu, kita akhiri dengan tutup kurung Di sini, kita dapat melihat hasil present value adalah Negatif 37.362.909 perang Jangan heran ketika kita mendapatkan hasil negatif Hasil negatif menunjukkan bahwa angka tersebut merupakan case out flow Jadi, konteks pada soal ini adalah Kita harus mengeluarkan terlebih dahulu Sejumlah dana saat ini sebesar 37.362.909 perang tadi Yang kemudian, ketika ditabungkan Sehingga pada akhir tahun kelima, kita akan memperoleh dana sebesar 50 juta Dengan soal yang sama, sekarang kita akan mencoba menghitung dengan aplikasi TVM Kalkulator Ini adalah tampilan TVM Kalkulator Bapak Ibu dapat melihat pengenalan aplikasi TVM Kalkulator pada konten sebelumnya Mari, kita lihat satu persatu Dimulai dari field present value Untuk present value, kita kosongkan saja Karena justru field inilah yang akan kita cari Untuk payment, ini seperti fitur PMT pada Excel Pada soal ini, kita kosongkan saja juga Karena bukan merupakan annuity Kemudian, future value Future value kita isikan sebesar 50 juta Lalu, data berikutnya adalah annual rate Kita masukkan angka 6 Bapak Ibu tidak perlu memasukkan simbol presentasenya Karena pada field ini sudah otomatis berupa presentase Selanjutnya, untuk period kita isikan angka 5 ya Sesuai dengan jumlah tahunnya Untuk compounding, pastikan kita memilih annually Karena dalam soal ini, kita asumsikan bahwa penghitungannya hanya 1 tahun sekali Kemudian untuk field mode, mode ini seperti fitur type pada Excel Dimana kita akan memilih opsi N apabila arus cash annuity terjadi pada akhir periode Sedangkan untuk opsi beginning, akan dipilih ketika arus cashnya terjadi pada awal periode Nah, oleh karena soal ini bukanlah annuity Opsi apapun yang kita pilih tidak akan berpengaruh pada hasil hitungan Yang terakhir adalah field decimal Pada field decimal ini, Bapak Ibu dapat memilih jawaban akhir yang ingin ditampilkan Misalnya, apakah ingin decimal berapa digit Apakah 2 angka di belakang koma 3 angka di belakang koma Dan seterusnya Setelah memasukkan semua data ini Kemudian kita dapat memilih tombol PV Yang berwarna hijau Yang letaknya ada di atas Tombol PV kita pilih karena kita hendak menghitung present value Dari angka-angka yang telah kita masukkan sebelumnya Hasilnya akan keluar angka sebesar Negatif 37.362.909 karak Angka ini tentu saja sama ya Dengan angka yang ada hasil hitungannya pada Excel Tentunya, apabila Bapak Ibu menghitung secara manual Dengan menggunakan formula matematis Yang telah kita bahas pada konten time value of money concept Maka angka yang sama pun akan Bapak Ibu peroleh Terupa dengan Excel Angka negatif menunjukkan cash outflow Sekarang, kita akan melanjutkan contoh soal berikutnya Misalnya, apabila ada uang sebesar 8 juta rupiah Yang ditabungkan pada deposito 3 bulanan Dengan tingkat bunga 6% per tahun Dan setelah jatuh tempo, deposito tersebut diperpanjang secara terus-menerus selama 3 tahun Pertanyaannya, berapakah nilai dana pada akhir tahun ketiga? Kalau soal sebelumnya kita menghitung present value untuk dapat menghasilkan suatu nominal future value Sekarang, pada soal ini kita justru ingin menghitung future value-nya Dari dana yang sebesar jumlah tertentu Yaitu dalam soal ini adalah senilai 8 juta rupiah Perbedaan berikutnya Kalau pada soal pertama kita asumsikan pembungaan dilakukan setahun sekali Pada soal ini terdapat informasi bahwa dana 8 juta ditabungkan pada deposito 3 bulanan Setelah deposito tersebut jatuh tempo, maka akan diperpanjang secara terus-menerus Dari informasi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat 4 kali pembungaan dalam 1 tahun Yaitu periode 3 bulan pertama, periode 3 bulan kedua, periode 3 bulan ketiga, dan periode 3 bulan keempat Karena kita menabung selama 1 tahun, maka secara total akan terdapat 12 periode pembungaan Untuk menghitung future value, kita bisa gunakan formula sama dengan FV Sebenarnya, rumus future value ini identik dengan formula percent value Yang sudah kita bahas pada contoh soal nomor 1 Sama seperti soal pada nomor 1, kita masukkan terlebih dahulu rate-nya Rate di sini, kita masukkan 6% dibagi 4 Mengapa dibagi 4? Karena rate 6% berlaku untuk 1 tahun Sedangkan dalam soal ini, pembungaan terjadi selama 3 bulan Untuk mengetahui tingkat bunga selama 3 bulan, ya kita tinggal bagi saja angka 6% tersebut dengan 4 Sehingga kita dapat memperoleh tingkat bunga untuk periode 3 bulanan sebesar 1,5% Kemudian, N per kita masukkan angka 3 dikali 4 Mengapa? 3 itu menunjukkan kita menabung selama 3 tahun Lalu, angka 4 itu muncul dari mana? Nah, di soal ini, karena pembungaan dilakukan setiap 3 bulan sekali Maka, dalam 1 tahun terdapat 4 kali periode pembungaan Nah, inilah mengapa muncul angka 4 tersebut Kalau kita kalikan angka 3 dengan 4 Maka, akan memperoleh angka 12 Yang dalam soal ini menunjukkan Secara total, adanya 12 kali periode pembungaan Lalu, untuk PMT kita kosongkan saja Karena pada soal ini bukan merupakan enmity Selanjutnya, untuk PV kita masukkan angka 8 juta rupiah Namun, karena 8 juta ini adalah uang yang harus kita keluarkan Saat ini untuk kita tabungkan Maka, kita berikan notasi negatif Yang mana hal ini menunjukkan cash outflow Dan yang terakhir untuk type Kita bisa kosongkan saja Karena soal ini bukan merupakan enmity Setelah dihitung Maka, diperoleh feature value sebesar 9.564.945 perak Angka ini menunjukkan hasil tabungan dari uang Sejumlah 8 juta selama 3 tahun Tentunya dengan asumsi Tingkat bunga 6% 1 tahun Dan periode pembungaan setiap 3 bulan sekali Dengan soal yang sama Mari kita coba hitung dengan TVM kalkulator Pertama-tama, kita masukkan nominal present value sebesar negatif 8 juta Serupa dengan cara Excel ya Tanda negatif menunjukkan cash outflow Lalu untuk payment, kita kosongkan saja Karena bukan merupakan enmity Untuk future value, kita kosongkan juga Karena angka inilah yang justru akan kita cari Selanjutnya annual rate, kita masukkan angka 6 Berbeda dengan cara yang ada di Excel Dimana kalau di Excel, kita memasukkan angka 6% dibagi 4 Karena pembungaannya dilakukan setiap 3 bulan sekali Sedangkan pada TVM kalkulator ini Angka yang kita masukkan adalah tingkat bunga setahun Dengan kata lain, tidak perlu kita bagi dengan jumlah berapa kali pembungaan dalam setahun Hal ini juga sebenarnya tercermin dari deskripsi pada TVM kalkulatornya Yang menyebutkan kata annual, yang artinya tahunan Lalu kita masuk ke period Di period, kita masukkan angka 12 Yang mana angka ini menunjukkan perkalian dari 3 tahun namanya kita menabung Dengan 4 kali jumlah periode pembungaan dalam setahun Jangan lupa untuk juga mengganti field compounding menjadi quarterly Opsi ini dipilih karena pembungaan dilakukan setiap 3 bulan sekali Sedangkan untuk mode, karena soal ini bukan merupakan annuity Jadi opsi apapun yang dipilih tidak akan berpengaruh terhadap hitungan Setelah semua data terisi lengkap Kita kemudian dapat memilih tombol FV Yang berwarna hijau Sehingga hasilnya akan diperoleh nominal feature value sebesar 9.564.945 rupiah Sekarang kita akan lihat contoh kasus lainnya Ada pertanyaan sebagai berikut Berapakah dana pada akhir tahun keempat Apabila seseorang menabung sebesar 1 juta rupiah Pada setiap akhir bulan selama 4 tahun Dengan instrumen deposito yang memberikan bunga sebesar 4% per tahunnya Nah, kasus ini serupa dengan contoh sebelumnya Dimana kita diminta untuk menghitung future value Yaitu nilai tabungan pada akhir tahun keempat Namun yang membedakannya adalah Uang yang ditabungkan tidak hanya sekali di awal Melainkan dilakukan setiap bulannya selama 4 tahun berturut-turut Hal ini mengindikasikan adanya annuitas Untuk menghitung future value Kita gunakan formula sama dengan FV Untuk rate, kita masukkan 4% dibagi 12 Mengapa dibagi 12? Karena cash outflow terjadi setiap bulannya Dalam 1 tahun ada 12 bulan Sehingga rate tahunan tersebut haruslah kita bagi dengan angka 12 Kemudian untuk emper, kita masukkan 4 dikali 12 4 itu menunjukkan jumlah tahun dimana kita menabung Lalu 12 menunjukkan frekuensi kita menabung selama setahun Kemudian PMT, kita masukkan negatif 1 juta Negatif 1 juta karena kita mengeluarkan uang Untuk ditabungkan setiap bulannya ke bank Selanjutnya FV Kita kosongkan saja Karena tidak ada dana awal yang kita tabungkan Apabila kita ingat kembali contoh soal sebelumnya Kasus ini berbeda dengan yang sebelumnya Karena kalau di soal sebelumnya Yang kita masukkan justru angka FV-nya Yang sebesar 8 juta rupiah Hal ini terjadi karena kita hanya menabung di awal saja Tanpa menabung lagi secara periodik di masa-masa selanjutnya Sedangkan pada kasus ini Kita tidak memiliki dana awal Melainkan kita terus menabung secara berkala Sebesar 1 juta rupiah setiap periodenya Dengan demikian Yang kita isi bukanlah PV Melainkan PMT-nya saja Nah mungkin Bapak Ibu sempat berpikir Bisakah dana 1 juta yang ditabungkan di bulan pertama Dianggap sebagai PV? Nah jawabannya kurang tepat Karena nominal 1 juta Sudah diperhitungkan dalam PMT Sehingga apabila kita masukkan Akan mengakibatkan double counting Atau penghitungan ganda Nah nanti pada contoh kasus ke-7 Barulah kita akan melihat adanya PV dan PMT Yang terjadi secara bersama-sama Kita lanjutkan dengan type Untuk type Karena ini adalah kasus annuity Maka ini akan menjadi hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu bisa isikan angka 0 Apabila arus kas sebesar 1 juta Kita tabungkan pada akhir periode Dalam kasus ini Setiap akhir bulan Sedangkan apabila Menabung dilakukan setiap awal periode Maka isikanlah angka 1 Oleh karena pada kasus ini terlihat Penabungan itu dilakukan setiap akhir bulan Maka kita isikanlah type ini dengan angka 0 Maka akan diperoleh hasil penghitungan yang sebesar 51.959.601 rupiah Nah sekarang kita coba ke TVM kalkulatornya Untuk nominal present value Kita kosongkan Karena tidak ada dana awal Selanjutnya kita masukkan angka pada payment Sebesar negatif 1 juta Untuk future value Kita kosongkan juga Karena angka inilah Yang justru akan kita cari Selanjutnya annual rate Kita masukkan angka 4 Meskipun penabungan dilakukan sebulan sekali Tetapi angka 4 ini tidak perlu kita bagi dengan 12 Karena parameter pada TVM kalkulator Sudah otomatis membaca tingkat bunga tahunan Untuk settingan periode pengbungaan Atau jumlah penabungan dalam setahun Akan tercover pada field compounding Lalu kita masuk ke period Di period ini kita masukkan angka 48 Yang mana angka ini menunjukkan perkalian Dari 4 tahun lamanya kita menabung Dengan 12 kali banyaknya jumlah penabungan dalam 1 tahun Nah disinilah kita akan memilih field compounding Sesuai dengan kasusnya Dalam hal ini opsi yang kita pilih adalah monthly Karena proses penabungan dilakukan setiap bulan Selanjutnya untuk mode Kita pilih end Karena di kasus disampaikan bahwa penabungan dilakukan setiap akhir periode Setelah semua data terisi lengkap Kita kemudian dapat memilih tombol FV Sehingga hasilnya akan diperoleh nominal feature value sebesar Rp51.959.601 Baik selanjutnya kita masuk ke kasus keempat Kasus ini kalau kita perhatikan menyerupai dengan kasus nomor 3 Hanya saja letak perbedaannya Kalau pada kasus nomor 3 Proses penabungan dilakukan setiap akhir periode Sedangkan kalau kita perhatikan pada kasus ini Disini terdapat keterangan bahwa proses penabungan setiap bulannya itu dimulai dari saat ini Yang mengartikan penabungan ini dilakukan pada setiap awal periode Baik mari kita coba hitung dengan Excel Kita bisa langsung copy paste formula yang telah kita buat pada kasus nomor 3 Dengan sedikit modifikasi Modifikasi ini kita lakukan pada type Kalau pada sebelumnya di type ini kita masukkan dengan angka 0 Pada kasus ini karena penabungan dilakukan setiap awal periode Maka kita ganti type-nya dengan angka 1 Hasilnya diperoleh angka future value sebesar Rp52.132.800 Berbeda dengan hasil pada kasus ketiga Hasil pada kasus ini menunjukkan angka yang lebih besar Arus kas pada setiap awal periode akan selalu menghasilkan future value yang lebih besar Apabila dibandingkan dengan arus kas yang dilakukan pada setiap akhir periode Hal ini terjadi karena proses pembungaan sudah dilakukan lebih dini Yaitu sejak awal periode Sekarang kita lihat penghitungannya pada TVM kalkulator Ini adalah tampilan penghitungan kasus soal nomor 3 Nah disini kita hanya perlu melakukan penyesuaian pada field mode Yang sebelumnya kita pilih N Sekarang kita ganti menjadi beginning Lalu kita pilih kembali tombol yang akan kita hitung Yaitu future value Maka hasil penghitungannya akan langsung menyesuaikan dan menghasilkan angka Rp52.132.800 Berikutnya kita masuk kasus kelima Misal ceritanya ada sebuah investasi yang menawarkan akan memberikan keuntungan sebesar 8 juta rupiah Di setiap akhir tahun selama 5 tahun berturut-turut Nah 8 juta ini diklaim oleh perusahaan investasi tersebut setara dengan tingkat pengembalian sebesar 10% per tahunnya Yang ingin kita ketahui adalah Berapakah dana investasi awal yang harus diinvestasikan Agar mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang ditawarkan oleh perusahaan investasi tersebut Oleh karena yang ditanyakan adalah dana investasi awal Artinya kita akan menghitung PV atau present value-nya Baik, marilah kita coba hitung pada Excel ini Kita gunakan formula sama dengan PV Lalu rate-nya kita masukkan angka 10% Anpernya 5 Kemudian PMT-nya perlu diisi karena soal ini merupakan anuitas Yang mana akan kita isikan dengan angka 8 juta rupiah Yang kita masukkan angka positif ya Mengapa positif? Karena ini merupakan cash inflow Berupa keuntungan yang rencananya akan didapatkan oleh kita sebagai investor Selanjutnya untuk PV-nya kita tidak perlu isikan Lalu untuk type kita masukkan 0 Karena disampaikan bahwa cash inflow berupa keuntungan Diperoleh pada setiap akhir periode Di dalam soal ini adalah di setiap akhir tahun Setelah kita memasukkan semuanya Maka hasilnya akan kita peroleh sebesar negatif 30.326.294 rupiah Angka negatif menunjukkan bahwa angka tersebut adalah sejumlah uang yang harus kita keluarkan saat ini Demi mendapatkan keuntungan berupa 8 juta rupiah setiap tahunnya Selama 5 tahun berturut-turut Selanjutnya mari kita hitung pada TVM kalkulator Kita masukkan angka payment sebesar 8 juta Lalu annual rate-nya 10 Dan periodenya 5 Untuk compounding kita pilih annually Kemudian mode-nya kita pilih N Setelah itu kita pilih tombol PV Dan akan keluar angka semilai Negatif 30.326.294 rupiah Berikutnya kita masuk pada kasus ke-6 Kalau pada contoh-contoh sebelumnya kita menghitung present value atau future value-nya Nah pada kasus ke-6 ini kita akan coba menghitung arus cash-nya atau PMP-nya Contoh ada pertanyaan sebagai berikut Berapakah bagian penghasilan yang harus disisihkan dan didepositokan setiap akhir bulannya Untuk memperoleh nilai tabungan sebesar 30 juta rupiah pada akhir tahun ketiga Jika kita ketahui sekumbungan deposito misalnya 4% Mari kita hitung bersama Untuk menghitung arus cash kita bisa menggunakan formula sama dengan PMP-nya Lalu kita masukkan rate sebesar 4% dibagi 12 Mengapa dibagi 12? Karena cash outflow terjadi setiap bulannya Dalam 1 tahun ada 12 bulan Sehingga rate tahunan tersebut haruslah kita bagi dengan angka 12 Lalu untuk NPR Kita masukkan 3 dikali 12 Yang mana 3 karena selama 3 tahun Dan 12 karena dalam 1 tahun cash outflow yang terjadi dilakukan setiap bulannya Kemudian PV kita kosongkan Lalu FV kita isikan dengan angka 30 juta 30 juta ini merupakan nilai tabungan pada akhir tahun ketiga Yang harus berhasil dikumpulkan Yang terakhir adalah type Kita isikan dengan angka 0 Karena cash outflow akan dilakukan pada setiap akhir periode Dalam hal ini adalah setiap akhir bulan Nah dari angka-angka yang telah kita masukkan tersebut Muncullah angka sebesar negatif 785.720 rupiah Angka negatif menunjukkan cash outflow Dimana kita harus mengisikan penghasilan kita setiap bulannya untuk didepositokan Selanjutnya mari kita hitung pada TVM kalkulator Karena yang hendak kita cari adalah angka paymentnya Maka kita kosongkan terlebih dahulu Kita masukkan angka 30 juta pada future value Lalu untuk annual rate dengan angka 4 Periodenya 36 Yang merupakan hasil kali dari 3 tahun dikali dengan 12 Untuk compounding kita pilih monthly Mode-nya akan kita pilih N Lalu kita pilih tombol PMT Sehingga akan mengeluarkan angka negatif sebesar 785.720 rupiah Berikutnya adalah contoh kasus ketujuh Ini adalah kasus terakhir yang akan kita bahas Terkait dengan beberapa alternatif yang mungkin ditemukan dalam penghitungan time value of money Pada kasus ketujuh ini yang ingin kita cari adalah Future value dari gabungan dana awal yang kita miliki Dan tabungan rutin yang akan dilakukan setiap periodenya Dana awal yang kita miliki itu menunjukkan present value Sedangkan tabungan rutin yang kita lakukan menunjukkan arus kas atau PMT Sehingga kasus ini dapat dikatakan Merupakan kombinasi dari anuitas dan present value Misalnya Ada kasus sebagai berikut Berapakah dana pada akhir tahun ketiga Apabila seseorang menabung sebesar 20 juta rupiah Pada saat ini Dan sebesar 3 juta rupiah setiap akhir bulannya Selama 3 tahun pada instrumen deposito Yang memberikan bunga sebesar 4% ketahunnya Dari soal ini dapat kita lihat bahwa present value nya 20 juta Kemudian cash flow atau PMT nya adalah 3 juta rupiah per bulan Baik Mari kita lihat cara penghitungannya di Excel Oleh karena yang ingin kita cari adalah Nilai tabungan pada akhir tahun ketiga Maka kita gunakan formula sama dengan FV Rate yang kita masukkan adalah 4% dibagi 12 Karena proses penabungannya dilakukan secara bulanan Kemudian enter nya 3 dikali 12 Lalu PMT sebanyak negatif 3 juta rupiah Dan FV adalah negatif 20 juta rupiah Baik PMT maupun FV kita isikan dengan notasi negatif Karena merupakan uang yang harus kita keluarkan Untuk kemudian kita tabungkan Type kita isikan dengan angka 0 Karena cash outflow nya dilakukan pada setiap akhir periode Dalam kasus ini pada setiap akhir bulan Kita akan mendapatkan hasil future value sebesar 137.90.125 rupiah Selanjutnya kita hitung pada TVM kalkulator Pertama kita masukkan angka present value sebesar negatif 20 juta Kemudian payment nya sebesar negatif 3 juta Future value kita kosongkan terlebih dahulu Karena inilah yang akan kita cari Annual rate kita masukkan angka 4 Periodenya 36 Yang mana merupakan hasil penghitungan Dari 3 dikali dengan 12 Untuk compounding kita pilih monthly Lalu mode nya kita pilih M Setelah itu kita pilih tombol future value Yang pada akhirnya akan menghasilkan angka 137.090.125 rupiah Kasus ini adalah kasus terakhir yang kita gali Semoga contoh kasus yang telah kita bahas Dapat memperkaya pemahaman Bapak dan Ibu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!